saya akan memulai video saya dari 3, 2, 1 perundungan ini percaya bahwa sekolah seharusnya berwenang menghukum siswanya yang melakukan segala bentuk perundungan dalam hal ini perlu kita bedakan karena perundungan ini terbagi menjadi 3 yaitu perundungan secara fisik dan perundungan secara non fisik serta perundungan sosial perundungan secara fisik yaitu tindakan yang mengakibatkan seorang secara fisik terluka dengan akibat digigit, dipukul, ditendang, dan bentuk serangan fisik lainnya selanjutnya ada perundungan non fisik atau perundungan secara verbal yaitu perilaku kekerasan melalui intimidasi atau ancaman kekerasan, ejekan, atau komentar rasis tidak hanya itu, dia juga melakukan bahasa bernada seksual atau menggotai ejekan degi atau membuat komentar kejam selanjutnya yang terakhir ada jenis perundungan sosial yaitu perilaku seperti menolak, memeras, mempermalukan, menilai karakteristik pribadi, memanipulasi, pertemanan, dan mengucilkan perlu saya ingatkan, perlu saya tekankan pada tim pemerintahan bahwasannya saya tidak sepakat terhadap mesi perdebatan kali ini karena saya melihat dari segi hukum, jika kasus ini terjadi di dalam lingkungan sekolah maka sekolah lah yang memang berhak untuk mengadvokasi terkait kasus ini tapi bagaimana jika kejadian ini terjadi di luar lingkungan sekolah itu sendiri bisa dilakukan dalam hal sekolah, maka bisa memanfaatkan seperti halnya peraturan menteri nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi karena dalam bentuk konteks peraturan menteri ini lebih manusiawi karena memberikan penanganan yang memang terfokus pada korban yang dimana adanya pembuatan satuan tugas yang terkhusus untuk menangani kekerasan seksual yang ada di perguruan tinggi begitu juga ketika kita melihat konteks ini dalam perundungan penting juga adanya satuan tugas yang memang terkhusus untuk menangani kasus perundungan yang ada di sekolah yang lebih mengutamakan satu kepada prinsip kepentingan terbaik bagi korban itu sendiri yang dimana alur dalam penangannya lebih eksklusif dimana sekolah menyediakan layangan pelaporan perundungan yang dimana setelah adanya laporan satuan itu satuan tugas ini diberikan pusat layanan yang memang terfokus untuk pemulihan korban untuk layanan konseling yang terus terhadap pelaku terhadap pelaku bisa diberikan saksi yang sifatnya administratif yaitu dapat berupa sanksi ringan bisa berupa teguran sedangkan sanksi berat bisa pemberhentian status murid kepada siswa tersebut berarti kesimpulannya dalam hal ini ada empat macam penanganan dalam konteks perundungan yang pertama pendampingan yang kedua ada perlindungan yang ketiga ada pengenangan sanksi administratif yang ketiga ada pemulihan korban namun kita bedakan dalam konteks ini ketika perundungan itu terjadi di luar lingkungan sekolah bagaimana penanganannya? apakah sekolah berhak berwenang dalam penanganan tersebut? saya bilang, saya tekankan sekali lagi bahwasannya sekolah tidak berhak karena itu tugasnya daripada aparat karena kejadian yang bisa terjadi juga di luar sekolah misal saya pernah melihat sendiri di daerah Semarang seorang pelajar atau sekelompok pelajar itu memalak atau meminta uang kepada pedagang asongan yang ada di pinggir jalan perlu kita lihat dari kasus tersebut bahkan pihak sekolah sendiri tidak tahu terhadap kasus tersebut apalagi pihak sekolah tidak bisa menangani dalam kasus tersebut maka dalam hal ini penanganan ketika terjadi di luar sekolah maka penangannya bisa kepada pihak petugas hukum atau kepolisian setempat karena ketika perundungan ini terjadi di luar sekolah apalagi korbannya daripada masyarakat umum maka hal itu sudah mengganggu ketertiban umum perlu diingat, mengganggu ketertiban umum bukan mengganggu lagi ketertiban di dalam sekolah itu sendiri dalam hal ini yang perwenang adalah aparat kepolisian yang mempunyai wonang untuk menangani kasus tersebut pun juga hal ini sejalan dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak itu sendiri dalam hal ini ketika kita melihat konteks perundungan dalam arti sosial tadi seperti kasus tadi pemerasan sekelompok pelajar kepada masyarakat sipil yang dimana berpropesi sebagai pedagang hal ini tidak bisa dibenarkan bahwasannya ketika sekolah berhak atau mempunyai wonang terhadap advokasi tersebut karena hal tersebut adalah kewanangan daripada aparat penanggak hukum ketika sekolah mempunyai kewanangan hal tersebut maka sekolah sudah mengintervensi daripada penanggakan hukum yang ada di Indonesia terus kesimpulan dari mosi perdebatan pada kali ini solusi yang saya tarwakan adalah adanya konvensi terkait dengan hukuman kepada anak berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak bahwasannya di dalam undang-undang ini tidak serta mata bahwasannya anak ini harus dihukum berapa tahun dan berapa tahun dan sebagainya tentunya dalam konteks hukum berdana perlu adanya pembedaan umur di dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 ini tentang sistem peradilan anak yang dimana dibadakan antara anak dan dewasa itu sendiri makanya adanya konvensi terkait hari ini misalkan di dalam penjara ada namanya kerja sosial perlu adanya rehabilitasi dan lain sebagainya terus kesimpulan atau solusi yang saya tawarkan kedua yaitu memberikan solusi perlu adanya kolaborasi antara pihak sekolah dengan pihak aparat penegak hukum supaya adanya terjalinnya sinergitas dalam hal ini untuk pemberantasan perundungan itu entah itu perundungan yang terjadi di dalam sekolah maupun perundungan yang terjadi di luar sekolah itu sendiri mungkin saya tegaskan disini saya bangga menjadi tim oposisi sekian dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati